Terima kasih. Bagus ya. Capek kali, Mi. Capek-capek apa sih kalian itu? Masih bawain beginian. Jangan bikin malu dong ada cowok ganteng ini loh. Mam, kita dari tadi ngebantuin dia, Mam. Dari tadi kita bawa-bawain, terus dia nyisir loh. Kayak pisang sisir loh. Ini bagus juga ini kosannya ya. Luas. Iya, Bang. Luas. Ini kosan mewah, ini kosnya Mami, Bang. Bagus, bagus. Di sini terkenal sebagai kos-kosan cewek baik-baik. Oh ya? Tapi yang baik-baik kosannya, ceweknya sih gak terlalu baik-baik. Oke, oke. Jadi apa fasilitasnya coba? Udah mewah gini pasti fasilitasnya bagus dong. Dinoz, kau kan yang paling berlama di sini, kau tahu dong. Bang, sebelum saya ngomongin fasilitas, saya mau tanya nih. Waktu episode yang lalu, Mas Tukul pernah ke sini, kopernya begini? Eh? Masa. Ada beberapa bintang tamu, Kopernya begini deh. Kok sama semua ya bintang tamu yang di sini ya, Mie? Oh gitu ya? Iya. Tapi betul, Bang. Kopernya sama semua. Tukul pakai kopernya begini? Gini juga. Masa. Iya. Beda kayaknya kopernya. Saya mau ngontong ada di banting-banting begitu soalnya. Yang banting-banting gitu? Iya. Buat banget. Tunggang yang banting ganteng. Kalau jelek mau kita usir aja. Iya, iya, iya. Tapi gak apa-apa. Yang penting dia mau di kursus di sini. Iya, tapi tunggu dulu. Saya mau tahu dulu fasilitasnya dong. Ada apa lagi? Jadi di sini tuh ya, ada mesin penghangat khusus. Menggunakan tenaga surya. Iya, betul. Jadi dari matahari gitu langsung? Iya, tenaga surya. Tapi cuma di malam-malam aja surya-nya. Hah? Maksudnya? Maksud kau? Kok surya malam-malam sih? Iya, cuma malam-malamnya udah gak ada sekarang. Oh, iya. Bentar, dia telpon. Iya, maksud. Kok? Telepon sih, suruh. Telepon? Iya. Nyuruh-nyuruh doang. Diupain kagak. Belum ditolong, udah di antem. Udah keteng. Uwaaah! Lu hebat banget. Kok lu bisa tahu? Lu nlepon gue apa? Iya, gue nlepon lu. Cuma kagak ada suaranya. Maaf gak gue angkat. Telepon gue berat. Ada apa sih? Hah? Ada apaan? Gak ada apa-apa. Ternyata juga bubar kok. Tadi gue denger-dengar gue ngomongin malam-malam. Siapa yang ngomongin malam-malam? Gue ngomong siap siap. Siapa yang ngomong malam-malam? Gak ada tuh. Bener. Gak ada, gak ada yang ngomongin. Ingat pun enggak. Ini namanya Surya? Iya. Jadi? Ayo silahkan tunjukkan. Ini calon yang indekosi tempatnya. Kan kita bilang disini pake mesin penghangat tenaga surya. Oh gitu. Sini. Wah. Maksudnya? Iya bang. Jadi penghangatnya begitu. Digosok-gosok-gosok-gosok-gosok-gosok. Nanti kan abang akan merasakan kehangatan bang. Katanya tenaga surya. Ini kan surya. Ini kan surya. Nah itu tenaga surya. Iya. Coba. Mi. Mi abis ini jangan dikenalin teknolog ini lagi ya. Kenapa? Ini orang ke-12, orang ke-13 tipis tangan saya. Hahaha. Surya gak apa-apa surya bagus. Mungkin sih? Tangan lu jadi kali gosok-gosok gitu bang. Digosok-gosok begini kadang-kadang keluar kehangatan. Kadang-kadang kalau terlalu lama gosok-gosok keluar jin. Hahaha. Boleh diganti gak merknya? Apa tuh? Tenaga nose. Jadi saya digosoknya sama nose. Tete. 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 Permisi dong. Ya jadi yang pertama adalah tipe-tipe cewek pemahalu. Mbak, mbak, mbak. Ntar pulang syuting laki-nya gak nasehatin. Hahaha. Jadi kalau tipe cewek pemahalu, kamu harus pegang ini. Bener. Kenapa harus pegang itu? Jadi kamu harus berpura-pura untuk menangis. Aduh dulu. Kalau kita mau menyatakan cinta, lalu prianya menolak kita. Kita pura-pura menangis. Lalu dia akan memberikan ini. Habis itu pikirin aja sendiri. Hahaha. Hahaha. Aku kira-kira tuh tipenya apa aku? Kamu ini tipenya adalah tipe-tipe marketing. Hahaha. Kok tipe marketing? Iya dong. Kalau kamu menyatakan cinta, misalnya kamu adalah prianya. Ya. Aku akan jolong. Hahaha. Hahaha. Kamu ikutan melotan ke dekatnya. Iya. Kamu adalah prianya dan aku akan menjatakan cinta padamu. Iya oke. Apakah kamu mencintai aku? Jika tidak, besok aku menyatakan cinta pada yang lain. Iya, besok harga naik. Hahaha. Gitu. 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 Gitu.